Di bui penyebab Nikita Mirzani dilarikan ke rumah sakit terkuat Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Artis wanita tanah air Nikita Mirzani kini masih mendekam di rumah tahanan Rutan Klos 2B Serang, Banten Namun beberapa waktu lalu dikabarkan bahwa yang kini genap berusia 36 tahun itu dilarikan ke rumah sakit Perihal kabar ini kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid memberikan penjelasan Penasaran? Simak ulasan selengkapnya berikut ini Kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid membenarkan kabar bahwa kelainnya itu sempat dilarikan ke rumah sakit Diketahui ibu dari Laura Mizani Naseru Asri atau yang biasa dipanggil Loli itu Dilarikan ke rumah sakit Bayangkara, Polda, Banten Berdasarkan keterangan Fahmi Bahmid, Nikita Mirzani dilarikan ke rumah sakit yang terletak di kota Serang itu Karena saraf kejepit Untungnya mantan kekasih John Hopkins itu tak lama berada di rumah sakit Fahmi mengatakan bahwa Nikita hanya berada dalam satu hari di rumah sakit Disana hanya ada beberapa pemeriksaan saja Saraf kejepit dia ujar Fahmi Bahmid Sari aja di foto di rongsen sambung sangat kuasa hukum Usai urusannya selesai di rumah sakit, ucap Fahmi Nikita langsung minta untuk dipulangkan ke rumah tahanan Tempatnya ditahan Dia minta pulang ke rutan, ujar Fahmi Kini usai kembali tinggal di rutan, Nikita Mirzani sudah membaik Hal ini ditegaskan pula oleh Fahmi Bahmid Sehat ya, Alhamdulillah dia Nikita udah balik lagi ke rutan, terang Fahmi Sebagai informasi tambahan, Fahmi Bahmid juga mengatakan bahwa pihak keluarga Telah beberapa kali menjenguk Nikita Mirzani Loli anak Nikita beberapa hari lalu juga disebut telah menengok sang ibu Sudah loli kemarin jenguk, ujar Fahmi Sebagai mana diketahui, Nikita Mirzani telah dilaporkan oleh pria bernama Dito Mahindra Nikita dilaporkan karena diduga melakukan penjemaran nama baik DM Melalui akun media sosialnya beberapa waktu lalu Usai ditetapkan sebagai tersangka, Nikita Mirzani ditahan oleh pihak kepolisian Terbaru ia akan segera menjalani sidang Sidang Nikita November, tapi saya gak tau pastinya Pungkas sang kuasa hukum Nikita Mirzani ditahan, Najwa siap umrah-umrah baru suami Nikita Mirzani saat ini masih mendekam di Rutan Serang Karena kasus dugaan penjemaran nama baik yang dilaporkan oleh Dito Mahindra Selain berselisih dengan situasi dari minggu ayunda tersebut, Nikita Mirzani Juga sempat dimimpil Najwa siap beberapa waktu lalu Tepat tengah tanggal 25 Oktober 2022 lalu Tanggal yang sama dengan penana Nikita Mirzani Najwa siap justru membagikan momen dirinya yang sedang melaksanakan ibadah umrah kekamah uji Dengan sang suami Ibrahim Syarif Al-Segaf melalui laman Instagram pribadinya Tampak Najwa siap sedang menyenangkan baju dan ibadah berwarna putih bersama sang suami Dengan pakaian ikhrop Berdiri dengan pemandangan kak badi belakangnya Selain itu ternyata juga berhadiran yang sedang melaksanakan ibadah sekitar mereka Alhamdulillah salam dari Luka Al-Mukarroma Tulis Najwa siap dalam keserangan di Instagram Tunggahan Najwa siap tersebut langsung saja dipenuhi komentar para penggemar Yang mengucapkan selamat beribadah kepadanya dan sang suami Sekaligus berdoa supaya dapat memutuskan mereka mengincapkan kasih di Mekas Selamat ibadah nangas keluarga komentar warganet Disulah mengusul mbak nangas timpal warganet lainnya Sebelum itu Nikita Mirzani pernah menyerang negosia kelewat media sosial Yang tidak terima dengan perkiataan sang suami senter Satu-Mukarroma yang dikira kepolisian tersebut menyebutkan kata oknum Hingga diwilai tersebutan menggeneralisir kepolisian Namun Najwa siap sendiri tidak pernah menggubungi serangan-serangan pedas di kita lewat media sosial itu Tapi dia pernah berkomentar sedikit ketika disinggung wartawan Mengenai peninggungan pedas yang dilayangkan janda pisi anak itu Sudah terlalu banyak drama di negeri ini Jogu menikmati pada apa yang utama Mari kita lihat prokon ranya dari sosial maka publik Saka Najwa Karena pekerjaan kita wartawan menyuarakan apa yang penting bagi ini Tapi fokus pada apa yang penting tidak tergeser ke hal-hal yang tidak penting Sama dunia Miris Nikita Mirzani ditahan Nindi Ayunda Dijak rayakan tumpengan oleh netizen buat selamatan Nikita Mirzani artis seksasional ini resmi ditahan pada selasa malam 25 Oktober 2022 Selama 20 hari hingga 13 November 2022 Ditahnya Nikita Mirzani merupakan buntu dari statusnya sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik Yang dilaporkan oleh kekasih Nindi Ayunda yaitu Dito Mahendra Kini Nikita Mirzani ditahan di rumah tanan rutan kelas 2B serang Setelah kasusnya naik ke tahap 2 Dengan pelimpan berkas dan seluruh barang bukti serta pelimpan tersangka Yang diserahkan oleh kepolisian kekejari serang Kemudian Nikita Mirzani pun dibanjiri dukungan dari orang-orang dan sahabat terdekat Seperti Fitris Al-Huteru yang memberi dukungan kepada Nikita saat berada di Korea Selatan Bunda Korla yang mendoakannya dari Jerman serta publik yang menyuarakan melalui media sosial Tidak hanya Nikita Mirzani yang dibanjiri dukungan Nindi Ayunda dan kekasihnya Dito Mahendra yang telah melaporkan Nikita Mirzani ke pihak kepolisian Juga mendapatkan banyak pujian dari warganet Ucapan terima kasih kepada Nindi Ayunda disampaikan oleh warganet pada umum terbarunya di media sosial Instagram Nindi Ayunda dan Dito Mahendra dibanjiri terima kasih Setelah Nikita Mirzani resmi ditahan oleh kejaksaan negeri kejari serang Nindi Ayunda justru dibanjiri ucapan terima kasih dari warganet Melalui kolom komentar pada unggahan foto terbarunya di media sosial Instagram Nindi membagikan foto saat dirinya berjalan di runway pada acara Jakarta Fashion Week 2023 Mewakili salah satu brand yang dipamerkan dalam acara tersebut Dirinya terlihat cantik dengan mengenakan busana berwarna hijau Rambut yang diikat ke belakang Serta senyum lebar ceria berlenggok di atas runway Dan tulis keterangan pada unggahan tersebut Bahwa Nindi akui dirinya sangat gugup saat tampil sebagai peraga Dengan mengenakan busana ternama di pegelaran fashion terbesar di Indonesia tersebut Berhubung aslinya bukan model, beberapa kalipun diminta jalan untuk jadi muas Tetap aja nervous Tulis Nindi Ayunda pada keterangan unggahnya Melalui unggahan tersebut Nindi Ayunda justru dibanjiri oleh banyak pujian dan ucapan terima kasih dari warganet Terkait dengan penahanan Nikita Mirzani Terima kasih telah menonton!